Jadi kami menggunakan bahasa milenial dan menggunakan apa yang sedang booming. Selamat pagi, selamat literasi. Salam ketemu kembali di sisi kedua. Pembahasan kita dengan Kepala BMKG, Prof. Dottor Dwi Kureta Karnawati. Terima kasih telah terima kasih di podcast ini. Kami berharap, sahabat literasi makin terindukasi, makin melihat hal-hal penting yang bisa kita sama-sama pelajari. Bagaimana menyikapi dan merespon informasi dari BMKG. Sebagai salah satu lembaga negara yang memang sangat berusia, tugas tanggung-tanggungnya. Karena itu, mari kita sama-sama sekali lagi belajar dari apa yang disampaikan oleh Kepala BMKG secara langsung. Terima kasih, Prof. Sekali lagi untuk waktu yang diberikan. Pasti sahabat literasi ya. Iya. Nah, tadi dengan sangat semangat, Prof, kita tadi menjelaskan bagaimana peran yang dilakukan oleh BMKG. Tapi di sisi lain, masih banyak warga negara, katakanlah, secundus Indonesia, publik Indonesia masih lebih dipercaya ya. Dengan quote-unquote, dengan sesuatu yang informasi bahasa Inggris begitu. Nah, kalau begitu, sebenarnya kebijakan yang menghabar itu bukan hanya soal, katakanlah, regulasi ya, Prof, ya. Tapi juga soal sosial budaya masyarakat sendiri. Iya, iya, sosial budaya. Bagaimana cara BMKG untuk merespon ini, Prof? Sehingga kemudian informasi itu bisa lebih cair lah kepada masyarakat. Iya, betul-betul. Nah, maaf sebelum menjawab itu, saya jelaskan, lanjutkan sebentar. Jadi, waktu kejadian banjir Jabodetabek itu, meskipun sudah ada peringatan dini, kami sampai pres konsum, tapi pakai bahasa Indonesia semua ya. Nah, itu tidak ada yang memperhatikan. Namun kemudian, di lima hari kemudian, kami juga memberikan peringatan dini, juga seperti kita, BMKG Bahasa Indonesia. Tapi peringatan dini kami ini dipakai Kedutaan Amerika. Jadi, di Inggriskan. Di Bahasa Inggriskan. Di upload di website Kedutaan Amerika. Diperuntukkan bagi warga negara Amerika yang ada di Indonesia. Jadi, ini kan tanggung jawab pemerintah Amerika. Mengutip sumber BMKG, kami malah terima kasih. Itu kami pandang sebagai agent kita membantu. Kalau ilmiah kan dianggap plagiat, tapi untuk keselamatan kan bukan plagiat. Membantu. Dan pakai, ya karena Amerika ya pakai bahasa Inggris. Begitu ada pengumuman itu, viral di mana-mana semuanya panik. Orang-orang Indonesia. Oleh orang Indonesia yang, tadi kan dari bahasa Indonesia dibahasa Inggriskan oleh pihak Kedutaan. Lalu oleh orang Indonesia diviralkan ada terjemahnya bahasa Indonesia. Salah lagi bahasa Indonesianya. Jadi, seharusnya itu waspadanya sebelum tanggal 12 saat itu. Tapi karena salah menerjemahkan menjadi pada tanggal 12. Jadi, salah lagi. Berarti harus di UGM, biar nggak salah. Nah, jadi itu contoh. Tapi itu pembelajaran bagi kami. Makanya kami sekarang, ini pertanyaan tadi. Bagaimana mensikapinya untuk hal itu? Kami dalam memberikan informasi, melihat market kita, pengguna kita itu mayoritas milenial. Jadi, kami menggunakan bahasa milenial dan menggunakan apa yang sedang booming. Misalnya ada Squid Game. Jadi, kami perakiraan cuaca atau untuk mengingatkan cuaca, kami pakai kayak video klip-video klip. Ada kayak Squid Game. Lalu ada, misalnya sekarang sedang drama apa, pakai itu. Tapi pendek-pendek. Jadi, kita harus kreatif membuat konten. Jadi, kami, petugas kami itu anak-anak milenial. Jadi, dia yang kami minta tolong buatkan konten untuk ini. Jadi, cara memberikan informasi. Coba lihat YouTube BMKG dan sosial media BMKG. Setiap minggu itu ada hal-hal yang konten-konten milenial untuk memberikan informasi. Misalnya, ada program ngaca. Ya, ngaca itu ngobrol asik tentang cuaca. Kemudian, ada podcast untuk para milenial netizens. Kemudian, juga ada YouTubenya. Nah, jadi itu cara kami agar membumikan informasi tadi. Kemudian, juga untuk para nelayan beda lagi. Kami terjun ke lapangan bersama para nelayan. Ya, juga dengan para petani beda lagi. Jadi, memang untungnya BMKG itu jaringannya luas. Stasiunnya itu banyak tempat di mana Kopassus belum pernah ke sana. Di situ ada stasiun BMKG. Sampai segitunya. Jadi, mereka adalah agent yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Begitu. Untuk menjelaskan. Istilahnya literasi. Cocok dengan judulnya ini. Literasi, cuaca, dan iklim. Berarti, Prof, kalau tadi disampaikan bahwa dalam komunikasi itu adalah narasi yang bisa disampaikan secara sederhana. Tapi oleh orang lain itu kemudian bisa dibikin bersayang. Ada satu pop saya bilang begini. Orang yang pintar itu adalah orang yang bisa membahasakan bahasa sulit menjadi muda. Iya. Tapi, ada yang bahasa muda dibikin jadi sulit. Kalau itu nggak pintar. Berarti lebih pintar gitu, Prof. Jadi, maksudnya. Ya, harus mudah. Ya, maksudnya begini. Berarti, satu hal yang mungkin masukkan buat BMKG adalah kita mungkin perlu membahasakan dalam beberapa bahasa. Betul. Ya, kemudian difusi informasi ini menjadi cepat diterima oleh orang-orang. Iya. Betul sekali. Dan itu dilakukan oleh BMKG daerah. Jadi, kan BMKG itu tadi saya katakan. Sampai lokasi yang Kopassus belum masuk pun ada stasiunnya. Jadi, mereka yang ada di stasiun-stasiun itu, mereka saat ini tugasnya sudah berubah. Ya, itu langsung malah memberikan lewat radio, lewat televisi. Itu pakai nuansa daerah. Bahasanya, gayanya gitu. Memang menyesuaikan. Tapi, BMKG Pusat tidak. BMKG Pusat secara nasional memakai bahasa resmi, bahasa Indonesia. Hanya nanti di daerah-daerah memakai bahasa daerah. Apa mungkin bisa dimulai dengan bahasa asing? Pastinya, BMKG Pusat mungkin mulai mengajar lagi bahasa Inggris, mungkin bahasa Mandarin, bahasa yang lain. Karena kan terkait dengan di Indonesia ini kan banyak juga warga negara-negara yang bermukim di Indonesia. Itu bagus juga, bagus juga. Cuma tantangan yang urgen saat ini, bahasa Indonesia aja belum diperhatikan gitu. Tapi mungkin dengan bahasa Inggris malah jadi lebih diperhatikan. Betul. Ini kami sudah mulai ya. Beberapa kali saya diminta memberikan penjelasan, itu memang dengan bahasa Inggris. Bahasa asing baru bahasa Inggris. Dan saya juga melihat ada baiknya juga dengan bahasa isyarat. Tapi itu belum kami lakukan. Jadi itu ada pada plan lah ya. Ada bahasa isyarat, ada bahasa Inggris. Kemudian yang paling urgen itu adalah bahasa dan tradisi daerah. Ini sudah berjalan. Jadi memang beberapa tahap itu kami siapkan, planningnya semacam itu. Ya, betul Prof. Saya setuju tadi kalau jangan tadi bilang bagaimana timnya di BMKG ini membuat satu konten yang memang singkat-singkat begitu. Betul Prof. Sekarang dengan digital disruption ini, perhatian masyarakat itu hanya singkat gitu. Nah, termasuk juga podcast ini Prof. Kita mencoba mendistribusikan informasi kepada publik supaya secara singkat-singkat, supaya nyaman mereka lihat. Nyaman dan mereka bisa memperhatikan. Jadi eye-casing mungkin itu Prof. Berarti kalau dari sisi komunikasi publik, saya juga sudah coba lihat IG-nya. BMKG juga cukup menarik. Atraktif begitu ya. Saya lihat memang cukup memahami. Insya Allah. Ya, bagaimana mengkomunikasikan satu informasi yang penting kepada masyarakat dengan cara yang lebih sederhana dalam berbagai platform media sosial. Nah, kalau gitu apa harapannya Prof. Britannik sebagai kepala BIP-bagi untuk penyeberan informasi yang lebih masif. Terutama lewat digital disruption. Iya, jadi memang kami itu tadi. Aspek yang harus terus dipus itu bagaimana membuat masyarakat itu menjadi menunggu-nunggu. Kalau sekarang kan sudah disodor-sodorin kadang-kadang nggak mau ya. Tapi gimana menunggu-nunggu. Sehingga kami terus berupaya menyempurnakan konten. Yang paling sulit itu membuat barang rumit menjadi simple dan dipahami. Sehingga kami khusus menyekolahkan staff untuk hal tersebut. Dan juga kami merekrut khusus untuk hal tersebut. Nah, untuk ke depan kami juga sedang berupaya. Info BMKG itu kan masih satu arah ya. Nah, itu bagaimana bisa menjadi dari pihak pengguna itu juga bisa mereport ke kami. Bisa crowd gitu ya. Crowdsource gitu sebagai crowdsource. Dan itu bisa meningkatkan akurasi pada analisis. Nah, ini belum kami lakukan. Itu menjadi agenda harusnya bisa ini sedang dalam proses mohon doanya saja. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton